Seorang warga mengadu ke Wali Kota Solo Gibran Raga Bumingraga terkait unek-uneknya yang di PHK setelah menanyakan THR kepada perusahaan tempatnya bekerja. Diketahui, unek-unek itu ditulis melalui unit layanan aduan masyarakat atau ulas milik pemerintah Kota Solo. Atas laporan tersebut, pihak Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI Kota Solo buka suara. Dikutip dari Tribun Solo.com pada Kamis 28 April 2022, Ketua SPSI Kota Solo Wahyu Rahadi menanggapi hal itu. Ia mengaku belum ada laporan resmi soal aduan warga tersebut kepada pihaknya. Menurutnya, jika insiden itu benar, pihaknya sangat menyayangkan kejadian tersebut. Dia memastikan akan membackup rekan-rekan buruh jika hal tersebut benar terjadi. Di sisi lain, pihaknya juga akan mempelajari terlebih dahulu kasus tersebut dan status pekerja. Dikatakan olehnya, ia akan melakukan tindakan advokasi jika benar terjadi pelanggaran. Wahyu mengaku ada beberapa juga perusahaan yang bermasalah, namun pekerja tidak mau menyampaikan. Sebagai informasi, aduan itu dilayangkan pada Rabu, 27 April 2022, sekirah pukul 14.52 waktu Indonesia Barat. Diketahui aduan itu tertera dengan judul, Kenapa saya dikeluarkan dari perusahaan terkait THR. Namun aduan itu tidak menyebutkan nama ataupun perusahaan asal pelapor. Sementara, Kepala Disnager Kota Solo, Widia Stuti, mengatakan, semua aduan yang masuk akan ditindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi. Wiwit mengaku pemerintah hadir untuk melindungi hak-hak para pekerja. Mengenai tahapan, Disnager akan melakukan klarifikasi dan pembinaan. Jika tetap tidak mentaati regulasi yang ada, tentunya ada langkah-langkah penyelesaian yang ada di ranah Satgas Pengawas Ketenagakerjaan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!